Kali ini, Minnet akan membahas drama terbaru dari An Bo Hyun dan Park Jae Hyun, berjudul Flex X Cop. Tanpa berlama lagi, Flex X Cop Episode 1, mari kita review. Seorang pria tampak sedang mencari jawaban dari pertanyaannya. Ia mendatangi sebuah rumah berisi seorang pria dan dor. Terdengar suara seperti itu. Dua bulan sebelumnya, seorang pria tampak hidup nyaman, bahkan ia dilayani dengan baik saat dia membuka matanya di pagi hari. Pria itu bernama Jin Yi Su, anak terbuda dari grup Hansu. Di tempat lain, rapat akan segera dimulai, namun Jin Yi Su pun masih belum muncul juga. Padahal seharusnya, ia berada di sana. Jin Yi Su lebih memilih melanjutkan tidurnya dengan nyenyak. Jin Yi Su baru terbangun dari tidurnya setelah mendapat laporan sebuah kasus penculikan. Peralatannya begitu lengkap, ada begitu banyak baju, bermacam-macam, dan pilihan kendaraannya pun bervariasi. Kali ini, ia memutuskan memakai sepeda motornya. Jin Yi Su pun melanjutkan motornya dengan begitu keren. Jin Yi Su memulai sergapannya. Ternyata ia ditemani oleh timnya juga. Dan adegan tembak-menembak tak bisa dihindari. Para penjahat melawan tim Jin Yi Su. Para penjahat bertopeng itu juga begitu brutal, terus menembaki tim Jin Yi Su. Beruntung korban ditemukan. Yi Su pun berhasil melepaskan tawanan. Dan ternyata, itu semua hanyalah sebuah permainan. Yi Su begitu senang, karena kini ia terpilih jadi pemain terbaik. Ia begitu niat menyewa seisi mal untuk permainan itu. Dasar orang kaya. Di tempat yang berbeda, dua detektif sedang mengejar tersangka penghilangan nyawa. Dengan mudah, penjahat itu ditumbangkan. Karena ketua tim, Lee Kang Hyun, juga ikut memburu tersangka. Tersangka terus dipaksa untuk menunjukkan komplotannya. Sedangkan, Jin Yi Su berpesta di klub merayakan keberhasilannya di permainan polisi-polisiannya itu. Dan ia mendapati temannya yang sedang menikmati barang haram. Jin Yi Su begitu jengkel dan mengancam temannya akan menutup perusahaannya itu. Tak lama, Jin Yi Su mendapat panggilan dari kakaknya. Ia dimarahi karena tak datang rapat tadi pagi. Kakak meyakinkan Jin Yi Su bahwa esok hari ia harus datang ke konferensi pers. Sembilan jam lagi. Teman Yi Su yang sedang melayang, tanda kutip, tiba-tiba dilukai oleh seorang pria misterius. Yi Su yang mendengar teriakan temannya bergegas berlari mengikuti pria itu. Lee Kang Hyun juga melihat adegan kejar-kejaran itu. Dan Jin Yi Su kini berhadapan dengan penjahat. Tentu ia tak mudah dikalahkan karena meskipun seorang tuan muda kaya raja, ia bisa bela diri. Perkelahian seru pun terjadi hingga akhirnya pria itu tumbang oleh Jin Yi Su. Ketua tim Lee Kang Hyun yang melihat kejadian itu salah faham. Ia malah meringkus Jin Yi Su dan menangkapnya. Setelah menangkap, kepolisian pun baru menyadari bahwa Jin Yi Su, bak selebriti, ia adalah anak termuda dari Han So Group. Pergaulannya begitu sangat luas. Atasan pun segera datang memarahi Lee Kang Hyun karena berani menangkap seorang Jin Yi Su. Namun Lee Kang Hyun bukanlah orang yang mudah menyerah. Meskipun sudah ditekan oleh atasannya untuk mengeluarkan Jin Yi Su, Lee Kang Hyun tak melakukan hal itu. Ia malah meneruskan menginterogasi Jin Yi Su. Jin Yi Su merasa ia hanya mempertahankan diri karena pria itu menggunakan senjata tajam dan melukai temannya. Keduanya mulai berardu argumen dan Yi Su pun memaparkan tentang penyalahgunaan wewenang karena ternyata Jin Yi Su memiliki lisensi seorang pengacara. Namun Lee Kang Hyun masih terus menuduh Jin Yi Su sudah menyerang seorang pejalan kaki. Dan menuduhnya memakai barang haram. Jin Yi Su yang memang merasa tak bersalah bahkan meminta Kang Hyun untuk menghubungi temannya. Namun ternyata malah temannya menyangkal semua. Terlebih tak ada alat tajam di TKP. Hingga akhirnya Jin Yi Su pun ditahan oleh Kang Hyun. Dan konferensi pun dimulai. Ayah Yi Su mendeklarasikan diri. Mencalonkan diri sebagai wali kota Seoul. Sebelumnya ayah sudah memberikan perintah pada anak tertua untuk menugaskan Yi Su ke syabang luar negeri. Karena ia adalah sebuah kegagalan. Dan bagaimanapun dirinya harus menang. Dan benar saja di tengah wawancara. Pernyataan tentang Jin Yi Su yang sedang ditahan karena penyerangan pun membuat gempar konferensi. Dan akhirnya Jin Yi Su pun dibebaskan. Kang Hyun masih belum juga merasa bersalah pada Yi Su. Yi Su dibawa untuk menemui ayah dan kakaknya yang sudah menunggu kedatangannya. Ketika Yi Su datang ia langsung menamparnya. Ayah pun murka dan tak menganggap Yi Su anaknya lagi. Kini ia hanya akan punya anak tunggal saja. Yi Su pun dipecat dari keluarganya sendiri. Yi Su menyadari jika ia memang adalah sebuah kegagalan bagi ayahnya sendiri. Di tempat lain, Kang Hyun mulai terusik dengan perkataan Jin Yi Su. Ia pun segera mendatangi TKP lagi mencari-cari. Dan akhirnya menemukan alat tajam. Ia juga mendatangi korban. Dan setelah menyelidiki lebih jauh. Ternyata korban itu adalah seorang yang tersangka penghilangan nyawa yang selama ini ia cari. Segera Lee Kang Hyun pun melapor pada atasan. Atasan pun kini kebingungan dengan fakta yang ada. Tak lama, Seng Ju datang membawa banyak pengecara. Suasana menjadi tegang. Karena Seng Ju kini tahu jika adiknya telah jadi korban salah tangkap. Justru adiknya lah yang sudah menangkap tersangka penghilangan nyawa. Atas ide Seng Ju, Jin Yi Su pun akan diumumkan sebagai seorang anggota kepolisian yang sudah bekerja beberapa bulan. Ia direkrut secara khusus atas lisensi pengacaranya. Lee Kang Hyun begitu merasa terkejut mendengar hal itu. Jin Yi Su pun masih bisa santai karena mengira kakaknya telah mengajak bercanda seperti itu. Namun, dengan langkah seperti inilah semua pihak merasa diuntungkan sama sekali tak ada yang dirugikan. Dan akhirnya konferensi pers pun dimulai. Semua wartawan menjadi ribut mendengar pernyataan dari pihak kepolisian. Dan kini Lee Su pun kembali ke rumah. Dalam tidurnya, Lee Su bermimpi tentang kecelakaan yang dialami oleh ibunya hingga merenggut nyawanya. Dan pagi pun tiba, tim Lee Kang Hyun merasa percaya diri. Karena Jin Yi Su tak akan datang bekerja. Namun, ternyata semuanya salah. Disambut dengan karpet merah dan sambutan yang begitu meriah. Ada begitu banyak wartawan yang bersiap juga. Jin Yi Su pun datang dengan keren mengendarai mobilnya. Dan episode satu pun berakhir.